Mas Demokrat! Mas Demokrat! Tanggapan yang terkait pidato tadi Presiden? Pidato tadi antara Pak Prabowo dengan Mas Kira sesuatu yang sangat cocok dan khususnya ini membawa para millennial dan generasi Z yang saat ini populasinya dalam DPT pemilihan 2024 itu mencapai 56, sekian persen. Jadi sesuatu yang menurut pandangan saya bahwa ini anak muda, kaum muda wajib diikut sertakan. Diikut sertakan menjadi pemimpin nanti yang akan kita teruskan menuju Indonesia Mas 2045. Berarti para Prabowo nggak salah pilih untuk menjadi? Sangat tidak salah pilih, tepat pada sasarannya. Ini jadi semangat ya bun untuk berjuang? Tentu, bukan hanya semangat kami-kami yang usianya di generasi X, tetapi ini menjadi semangat seluruh lapisan pemuda. Baik milenial maupun genzet. Bunda juga turun-turun ke masyarakat? Misalnya Allah, jadi kita akan mencoba bagaimana mengajak teman-teman milenial dan juga teman-teman genzet supaya peduli akan pemilu 2024. Kalau mau Indonesia maju, Indonesia bebas dari tekanan negara-negara manapun, mau Indonesia menjadi negara yang mandiri, berdaulat, adil, makmur, ikut terlibat di dalam pemilu 2024. Bunda, target bunda untuk memenangkan Prabowo Gibran di Cilodong Tapos berapa? Kalau kembalian berdasarkan rekursiasi kami dengan pengurus BAC dan Banti, kami berharap 70% suara Prabowo Gibran memenangkan di Dapil Tapos. Ya, bunda, makasih banyak atas waktu ya. Makasih Mas Agus, selamat siang, God bless. Salam, Indonesia Raya, Merindra. Selamat menikmati.